Pemilik mayoritas saham dan juga Direktur PT Sriwijaya Optimis Mandiri, Mudai Madang, mundur dari jabatannya setelah melakukan diskusi dengan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu beserta Sekda Sumatera Selatan Nasrun Umar. Dalam acara rembuk Sriwijaya FC di Hotel Horizon Palembang, Hermanderu yang mengatasnamakan pribadi akan mengambil alih pengelolaan Sriwijaya FC dari pengelola sebelumnya di bawah bendera PT SOM. Nasrun Umar selaku Sekda Sumatera Selatan yang diberikan mandat oleh Hermanderu menyampaikan kepada media bahwa legal aspek Sriwijaya FC akan diambil oleh Hermanderu, namun untuk pengelolaan SFC nanti, Hermanderu belum bisa memutuskan apakah SFC akan tetap di bawah bendera PT SOM atau di bawah BUMD atau kooperasi. Saya mau cuma bicara legal aspek, bahwa malam ini sudah terjadi penyerahan kunci daripada manajemen SFC yang selama ini dipegang oleh Pak Mudai kepada Haji Hermanderu. Sebagai, nanti tentu Pak Haji Hermanderu karena kesibukan dan posisinya sebagai hukum akan menyerahkan kepada siapa? manajemen yang akan menimbulkan SFC berkembang. Nah ini kita tunggu. Disertai lagi sebagaimana tadi disarankan oleh Pak Bari Haji. Kalau dari PT SOM tentu ke PT lagi. Serah terima artanya seperti apa, ada kapitang, ada kantang, dan lain sebagainya. Itu akan mengikuti secara legal form. Apa PT baru bisa BUMD, karena BUMD pun bisa, kooperasi pun bisa. Nanti kita akan lihat. Tentu dengan parahan, kemudian sepatu-sepatu, sepatu-sepatu saja. Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada Direktur Utama PT SOM, Mudai Madang, enggan berkomentar lebih banyak terkait pengambil alihan klub Sriwijafsi, ia hanya memberikan isyarat untuk bertanya langsung ke pemegang mandat Hermanderu. Pahitsal Ariantara, Sriwijai TV